Kalau kita enggak mengikuti kiai ajangan, terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan, tadi saya jelaskan jelas gamblang. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti dikubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak ditanya. Ditanyakan. Siapa Rob kamu? Siapa Nabi kamu? Nabi saya kiai fulan. Nabi saya ajangan. Enggak ada. Siapa Nabi kamu? Siapa Nabi-Nya? Muhammad SAW. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Gini. Memang harusnya kita tidak perlu ikut Syafi'i atau Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu enggak perlu. Yaitu ketika kita memang hidupnya bersama Rasulullah. Buat apa? Buat apa nanya Imam Ahmad bin Hambal? Kan ada Nabi. Di depan kita Nabi. Ngapain nanya Imam Ahmad? Imam Ahmadnya juga belum lahir. Buat apa? Nanya kepada Syafi'i. Syafi'i belum lahir. Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Ya kan? Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah. Ya kalau kita hidup di zaman Nabi. Lah ini Nabi gede banget depan muka kita. Ngapain nanya yang lain? Gitu loh. Jadi kalau Anda ingin mengatakan. Nggak usah ikut ulama. Ikut Nabi. Itu benar 100%. Tapi Anda salah hidup. Tahun hidupnya di tahunnya Nabi. Gitu loh. Ya kan? Ada Nabi di depan. Ya Rasul. Boleh? Boleh. Iya boleh jalan. Ya Rasul. Haram. Haram. Kan gitu. Di depannya Nabi. Ini dia hidupnya di zaman sekarang. 14 abad kemudian. Dia bilang. Saya nggak perlu ulama. Saya langsung pada Nabi. Eh ketemu di mana tong nama Nabi? Ketemu di mana? Di mimpi. Nggak bisa dijadikan dasar. Terus ketemu di mana? Di Syafi'i Bukhari. Emang bisa baca tuh Syafi'i Bukhari. Ya kan? Kan baca cuma terjemahnya doang. Ya kan? Orang Imam Bukhari saja. Orang Bukhari itu nggak ketemu langsung dengan Nabi. Nggak ketemu langsung. Ya kan? Jangankan Bukhari. Awanifah Syafi'i. Itu nggak ketemu langsung. Imam Malik nggak ketemu langsung. Yang ketemu langsung itu adalah sahabat Nabi. Jadi yang boleh bilang. Saya tidak butuh ulama. Saya butuh Nabi langsung. Itu sahabat. Nah inti hidup tahun berapa? Kan nggak sesuai. Nah buat orang yang sudah nggak ketemu langsung dari Nabi. Ketemunya hanya dengan sahabat yaitu para tabi'in. Tabi'in aja nggak boleh bilang. Saya nggak butuh sahabat. Saya butuh Nabi. Lo ketemu? Enggak sih. Ya ketanya sama sahabat ke ujung-ujungnya. Kan? Nanyaknya kepada siapa? Ya yang ketemu pada Nabi. Ya sahabat. Itu kalau tabi'in. Nah kalau di bawahnya tabi'in. Atba'ud tabi'in. Ya nanyaknya kepada tabi'in. Tabi'in dari para sahabat. Sahabat ya dari Rasulullah. Siapa itu Atba'ud tabi'in? Contohnya adalah. Rasulullah punya sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sahabat. Sahabat ini punya murid. Namanya Nafir. Nafir itu berarti derajatnya adalah bukan sahabat. Di bawahnya sahabat. Apa namanya? Tabi'in. Nah Nafir ini ya. Kemudian di masanya dia jadi ulama besar. Dia punya murid. Namanya Malik. Malik itu apa levelnya? Tabi'in. Tabi'in. Malik itu ya Imam Malik. Yang mendirikan maghap Maliki. Gitu loh. Masa kita bilang. Malik goblok. Agak ngerti apa-apa. Buah yang ketemu langsung dengan Nabi. Kapan ketemunya? Di mana ketemunya? Dalam mimpi? Ya kalau dalam mimpi memang. Gak bisa dijadikan pasar. Nah. Kita nanya kepada Malik. Itu adalah pandiri dari maghap Maliki. Kita nanya kepada Imam Syafi'i. Karena Syafi'i muridnya Imam Malik. Gitu loh. Kita nanya kepada Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Ahmad. Syafi'i. Malik. Nabi Ibn Umar Rasulullah. Itu kan generasi pertama. Kepada mereka. Kita bermazhab itu kepada orang yang salaf. Salaf itu disini maksudnya ya. Salaf yang hidupnya di awal-awal itu. Levelnya itu. Di bawahnya sahabat. Yaitu tabi'in. Di bawahnya lagi. Atba'ud tabi'in. Itu mereka salafunas soleh yang sesoleh-solehnya. Salaf dalam hati yang sesungguhnya. Gitu. Bukan ngaku salaf. Tapi hidupnya 2018. Itu mah bukan salaf. Gitu loh. Orang zaman sekarang. Tapi ngakunya ke sana. Terus saya tanya. Kalau emang anda ketemu langsung dengan Nabi. Lewat jalur apa? Lewat pakai hadis. Emang hadis ketemu langsung dengan Nabi kan enggak? Tapi dari sahabat. Dari tabi'in. Dari atba'udnya. Kan lewat jalur yang sama juga. Lewat jalur Imam Ahmad. Lewat jalur Imam Ash-Syafi'i. Lewat jalur Imam Malik. Kan itu-itu juga. Jadi dia bilang saya enggak mau ikut mazhab. Tapi pakai hadis. Ya berarti hadisnya kan lewat jalur orang yang sama juga. Kenapa kalau hadisnya dipakai. Tapi isi jihadnya enggak dipakai. Kan enggak masuk akal. Sedikit belajar sejarah lah gitu. Biar enggak kelihatan begoknya itu kelihatan banget gitu lah. Sedikit belajar sejarah. Jadi tahu. Oh disini posisi para ulama itu. Dan kepada kita. Ya kita tinggal ikut aja. Kan begini ya. Kita harus pakai hadis sohi. Kalau hadisnya tidak sohi. Harus dibuang gitu ya. Oke. Sepakat. Tapi sebagai seorang yang mujtahid. Maka hadis yang dikuasa itu tidak boleh cuma satu dua biji aja. Enggak bisa. Hadis itu jumlahnya banyak. Bukan cuma puluhan ratusan ribuan. Tapi bisa jutaan jumlahnya. Nah orang itu tidak bisa dikatakan sebagai mujtahid. Yang boleh diikuti pendapatnya. Kecuali dia sudah memenuhi syarat minimal dalam bab hadisnya. Kata Imam Ahmad itu. Minimal anda harus menghafal hadis. Paling tidak 500 ribu hadis. 500 ribu hadis. Untuk bisa menggambar. Begini loh yang namanya sholat. Itu kan hadisnya ada ribuan. Nah kalau cuma tahunya 10-20 hadis atau 40 hadis arba'inna wawiyah. Ngaku-ngaku sudah mujtahid. Enggak bisa. Kenapa? Karena masih ada ribuan hadis lagi yang dia belum pernah baca. Nah buat kita yang awam. Kita enggak perlu menghafal 500 ribu hadis itu. Enggak perlu. Kelamaan. Enggak apal-apal. Gitu kan. Ya silahkan mereka yang sudah punya kemampuan itu. Dia kasih kesimpulannya aja. Ah setelah saya menguasai sekian 100 ribu hadis itu. Saya apa namanya. Kaitkan hadis ini dengan hadis ini. Hadis ini dan sebagainya. Kesimpulannya. Orang kalau mau sholat itu harus nomor satu niat. Kedua takbiratul ikhram. Tiga baca fatihah. Empat ruku. Tidak. Sujud dan sebagainya. Itu poinnya. Setelah dia pelajari semua. Kesimpulannya begitu. Nah kita. Sebagai orang awam. Kita ambil kesimpulannya aja. Karena yang beristihahat juga bukan orang sembarangan. Orang paling ngerti. Siapa lagi yang lebih ngerti dari mereka. Ya mereka ngajar ke kita. Kayak gitu kesimpulannya. Ya itulah. Yang dibilang bermazhab itu kan ya begitu. Nanya kepada yang memang ahlinya. Saya kalau nyetir dari Jakarta ke Jogja. Bawa mobil sendiri. Itu kalau pas lebaran kadang-kadang suka kesasar-sasar. Karena suka dibuang-buang jalanannya itu. Dulu sering nyasar di Tegal. Karena masuk kota kan. Nah tapi jalannya dibuang lagi kesana. Dibuang lagi kesana. Itu suka kebingungan. Kalau udah nyasar gitu. Wah repot nih. Bisa-bisa nggak sampai Jogja. Malah balik lagi ke Jakarta. Kan gitu ya. Nah. Alhamdulillahnya di tengah kebingungan saya itu. Dari jauh saya lihat. Ah. Ada polisi. Alhamdulillah. Saya deketin. Selamat malam pak. Saya mau ke Jogja. Cuman saya bingung nih disini. Kok kebingungan. Jalannya lewat mana. Gitu kan. Karena ini jalur-jalur anoniatif. Kata pak polisi. Bapak lurus. Nanti pertinggaan. Bapak belok kiri. Nanti ada perempatan. Belok kanan. Siap. Terima kasih pak. Kan gitu ya. Masa saya bilang. Dalilnya apa. Bapak. Bapak. Tahu dari mana. Masa nyingir gitu. Polisi kan. Iya gue polisi. Gue tahu ini. Ngapain gue diri disini. Kalau gak tahu. Kan gitu kan.